Intro Beralik informasi lainnya, proyek revitalisasi kawasan sekumpul Martapura yang dinilai asal-asalaan hingga akhirnya viral di media sosial turut mendapat sorotan dari anggota DPRD Kausal. Pasalnya jika melihat dari video yang beredar, proyek tersebut dinilai tidak sesuai spesifikasi dan perencanaan. Proyek revitalisasi pedestrian sekumpul Martapura yang sebelumnya sempat diviralkan oleh Ketua LSM masyarakat mempedulikan fungsi sungai Anang Rosadi Adenansi dalam bentuk video mendapat sorotan Ketua Komisi 3 DPRD Kausal Hasanuddin Murad. Mantan Bupati Batola dua periode ini menyebut jika melihat dari video yang beredar, diakui banyak pekerjaan yang tidak sesuai, terutama di bagian guiding block, bagi pejalan kaki disabilitas yang sudah mulai terkelupas, dan bagian trotoar yang retak-retak. Hal itu menunjukkan proyek tersebut terkesan tidak pas dan tidak sesuai spesifikasi dan perencanaan. Untuk itu sebagai wakil rakyat berharap, jika proyek tersebut tidak sesuai perencanaan, maka kontraktor harus melakukan perbaikan dan disesuaikan dengan perencanaan terlebih proyek tersebut masih dalam tahap pemeliharaan. Menurut saya dari rekaman yang ada kurang pas gitu, apa seperti itu gitu speknya. Tapi menurut saya juga tidak ini, apalagi kalau kita melihat untuk mereka yang, mereka yang adanya tanda-tanda apa itu pakai disabilitas. Untuk yang seperti itu, yang pakai karet begitu, mungkin saja speknya karet, tapi mungkin yang ditempelkan yang langsung melekat di TH itu. Tapi bukan karet yang mudah di ini seperti itu. Saya rasa nggak mungkin ya perencanaannya seperti itu gitu. Saya yakin mungkin speknya yang... Terkesan seperti apa pengertiannya nih Pak? Ya menurut saya kurang pas gitu loh, tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin paling tidak kita melihat trotoarnya masa... Sebelumnya proyek revitalisasi pedestrian kawasan sekumpul tersebut viral, lantaran diunggah oleh Anang Adenans, lantaran diunggah oleh Anang Rosadi Adenansi, yang menurutnya proyek tersebut dikerjakan secara asal-asalan. Tidak hanya itu, dalam video tersebut diperlihatkan bagian pengerjaan yang tidak sesuai, yakni pemasangan fapping block, pemasangan guidance block, yang hanya ditempel memakai lem dan sistem dry nozzle yang tidak sesuai dengan aliran air. Ini hanya ditempel dengan lem. Pertanyaan terbesar saya adalah, bagaimana mungkin maksud dan tujuan ini adalah agar kiranya disabilitas itu bisa jalan dengan tokatnya seperti ini? Muhail Banjar TV Maharajah Kori Pabilitas Kori 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 Terima kasih.